Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat datang di channel Arizy26 kali ini gua akan membahas sebuah aplikasi pinjaman online yang bernama dana kredit ini adalah pinjaman online penipuan kenapa penipuan karena kita akan tiba-tiba ditagih walaupun kita sebenarnya enggak punya hutang enggak minjem tapi ditagih guys Hai kan ngeselin loh ya dan hanya nomor-nomor tertentu yang biasanya mendapat tagihan mendadak dari dana kredit ini guys gua akan sedikit membacakan pesan tagihan yang dikirim ke calon korbannya mohon perhatiannya Halo nasabah yang terhormat pinjaman dana kredit mohon untuk membayar tepat waktu untuk menghindari tunggakan jadi di bawahnya itu ada link guys kalau kita tab maka otomatis kita akan mendownload sebuah aplikasi yang bernama dana kredit dan ketika kita memasukkan nomor yang mendapatkan tagihan ini maka secara otomatis kita akan ada tagihan di dalam aplikasi itu guys dan diminta untuk membayarnya Hai ini adalah aplikasi dana kredit ya yang gua maksud tadi jadi gambarnya bentuknya seperti ini ya Hai dan ketika kita masuk aplikasi maka secara otomatis akan mendapatkan tagihan guys tagihannya itu beda orang biasanya beda nominalnya ada yang ditagi sejuta setengah ada yang sampai 2 juta ada yang sejuta 200 ada 1 juta 700 jadi setiap orang berbeda-beda guys ya dan disini kita diminta untuk membayar Hai padahal sebelumnya kita Yes itu belum pernah registrasi di aplikasi ini jadi data kita di aplikasi itu gak ada Hai penipuan sejenis ini tuh sudah ada guys ya aplikasi terdahulunya bernama pinjam emas Hai pinjaman anda halo cash dana kredit dan satu lagi gua lupa namanya itu modusnya seperti ini jadi mereka tiba-tiba menagih ke orang yang enggak punya hutang Hai terus solusinya gimana nah solusi dari gua guys ya Hai kalian cukup abaikan dan kalau dapat pesan tagihan nggak usah dibales biarin aja Hai kalau kalian bales nanti mereka akan mengirimkan tagihan yang sama guys atau bisa jadi mereka mengirimkan tagihan dengan aplikasi yang berbeda jadi kalau dapat tagihan biarkan nggak perlu dibalas nggak perlu panik Hai terus gimana kalau sudah terlanjur install aplikasi dana kredit nggak ada masalah apapun karena gua pun menginstal aplikasi itu aplikasinya nggak bisa membaca kontak handphone nggak bisa membaca penyimpanan foto dan lain-lain guys jadi aman Hai jadi solusinya tinggal kalian biarkan enggak usah dibales nggak usah ditanggepi ya bila perlu kalian hapus pesannya selesai Hai ini ilegal enggak sebar data dan enggak mungkin mau nagih datang ke rumah kalau mereka nagih datang ke rumah itu namanya bunuh diri hai 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 Oke sekian informasi dari gua semoga bermanfaat gue keakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan selamat pagi